Halo Sobat Bola, berikut daftar resmi 23 pemain Timnas Indonesia U23, untuk Piala Asia U23 2024, serta daftar pemain yang dicoret, dan jadwal pertandingan Piala Asia U23 2024. Berikut ini jadwal pertandingan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, di Babak Fase Group. Pada hari Senin, 15 April 2024, akan ada pertandingan Timnas Indonesia U23, akan menghadapi Tuan Rumah Qatar U23, jam 22.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI, dan live streaming aplikasi RCTI+. Jadwal pertandingan berikutnya pada hari Kamis, 18 April 2024, Timnas Indonesia U23, akan menghadapi Timnas Australia U23, jam 20 waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI, dan live streaming aplikasi RCTI+. Berikutnya jadwal pertandingan terakhir Timnas Indonesia U23, di Piala Asia U23, di Babak Fase Group. Pada hari Minggu, 21 April 2024, akan ada pertandingan Timnas Indonesia U23, akan melawan Timnas Jordania U23, jam 22.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI, dan live streaming aplikasi RCTI+. Berikut ini daftar resmi 23 pemain Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, serta daftar pemain yang dicoret. Di posisi penjaga gawang, diisi oleh yang pertama, Ernando Ari, dari Persebaya Surabaya, kedua, Adi Satyo, dari PSIS Semarang, ketiga, Davha Fasha, dari Borneo FC. Berikutnya di posisi pemain belakang, diisi oleh yang pertama, Rizky Ridho, dari Persija, Kakang Rudianto, dari Persib Bandung, Justin Hugner, dari Cerezo Osaka, walaupun belum dilepas klubnya, namanya tetap masuk, dan Komang Teguh Trisnanda, dari Borneo FC. Berikutnya masih di posisi pemain belakang, yang diisi oleh, Muhammad Ferrari, dari Persija Jakarta, Pratama Arhan, dari Swan FC, Doni Tripa Mungkas, dari Persija Jakarta, Zaki Asraf, dari PSM Makassar, dan yang terakhir, Ilham Rio Fahmi, dari Persija Jakarta. Selanjutnya dari posisi pemain tengah, diisi oleh yang pertama, Ivar Jenner, dari FC Utrex, Arhan Fikri, dari Arema FC, Marcelino Ferdinand, dari KMSK D'Inze, Muhammad Raihan Hanan, dari Persija Jakarta, dan Ihsanul Zikrak, dari Borneo FC. Berikutnya posisi pemain depan, diisi oleh Witan Sulaiman, dari Bayangkara FC, Jim Kelly Sroyer, dari Persik Kediri, Muhammad Fajar Fatur Rahman, dari Borneo FC. Dan posisi pemain depan yang terakhir, Rafael Struik, dari Ado Den Haak, Ramadan Sananta, dari Persis Solo, dan Hoki Ceraka, dari PSS Leman. Berikut ini adalah pemain yang dicoret, Erlangga Setio, dari Persis Solo, Haikal Alhafiz, dari PSIS Semarang, Rifki Dwi, dari Persita Tangerang. Dan pemain yang dicoret yang terakhir, Bagas Kafa, dari Barito Putra, Alviandra Dewanga, dari PSIS Semarang karena masih cedera, dan Nathan Choyeon, dari SC Herenveen, tidak diizinkan klubnya. Berikut hasil pembagian grup, Piala Asia U23 2024. Di grup A, diisi oleh yang pertama, Timnas Jordania, Timnas Indonesia, Timnas Qatar, Selaku Tuan Rumah, dan Timnas Australia. Berikutnya di grup B, Timnas Korea Selatan, Timnas Uni Emirat Arab, Timnas Jepang, dan Timnas Cina. Di grup C, diisi oleh, Timnas Arab Saudi, Timnas Irak, Timnas Thailand, dan Timnas Tajikistan. Dan yang terakhir di grup D, Timnas Kuwait, Timnas Uzbekistan, Timnas Vietnam, dan Timnas Malaysia. Terima kasih telah menonton, nantikan update seputar Piala Asia U23 2024.